Halo, co-friends! Kali ini ada soal cerita lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui, ibu membeli 1,4 kg beras, 15 hektogram tepung terigu, dan 1,5 dektogram gula ya. Berat seluruh barang belanjaan ibu adalah titik-titik gram. Kalau begitu, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan ubah satuan beratnya. Nah, coba, co-friends, ingat-ingat ya, kalau turun 1 tangga itu artinya dikali dengan 10, kalau naik 1 tangga itu artinya dibagi dengan 10, co-friends. Kalau begitu, kita ubah dulu ya, satuan berat dari kilogram menjadi gram, co-friends, untuk berat beras. Nah, coba, co-friends, perhatikan, dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga, maka 1,4 kg itu sama dengan 1,4 dikali dengan 1000, co-friends. Kalau begitu, di sini ada bilangan desimal dikali dengan 1000, maka komanya akan berpindah ke kanan sebanyak 3 kali ya, co-friends. Sehingga, karena di sebelah angka 4 itu tidak ada angka lain, jadi komanya kita hilangkan. Dan kita tambahkan 2 angka 0 seperti ini, sehingga hasilnya adalah 1400 gram. Lalu sekarang kita akan ubah nih satuan berat dari hektogram ke gram ya, co-friends. Nah, dari hektogram ke gram itu turun 2 tangga, maka itu artinya 15 akan kita kalikan dengan 100. Untuk mempermudah kita dalam melakukan operasi perkalian, angka 0 pada bilangan 100 bisa kita abaikan terlebih dahulu, sehingga sekarang kita punya perkalian dari 15 dikali 1 hasilnya 15. Lalu jangan lupa, kita tambahkan 2 angka 0 yang tadi, sehingga itu artinya hasil perkaliannya adalah 1500 gram ya, co-friends. Lalu untuk berat gulanya, disini satuan beratnya adalah dekagram, akan kita ubah menjadi gram, itu turun 1 tangga ya, co-friends. Jadi, 1,5 akan kita kalikan dengan 10, nanti hasil perkaliannya menjadi 15 gram. Sekarang, satuan beratnya semua sudah sama ya, co-friends. Sehingga nanti berat seluruh belanjaan ibu dapat kita peroleh dari penjumlahan berat beras ditambah berat tepung terigu ditambah berat gula, yaitu penjumlahan dari 1400 gram ditambah 1500 gram ditambah 15 gram. Jangan patah semangat ya, co-friends. Sedikit lagi nih, kita pasti bisa. Kita jumlahkan urut dari kiri ke kanan ya, 1400 ditambah 1500 itu hasilnya 2900. Lalu kita tambah lagi dengan 15, maka kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 2915 gram. Kalau begitu, jawabannya opsi yang C ya. Yeay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, co-friends.